Ada satu orang kiai, saya dengar dari guru saya cerita ini hatimu ya Tamsilan Jadi kiai ini memelihara satu burung beo Nah, dia melihara satu burung beo, lalu burung beo tadi diajarkan berbicara Apa kalimat yang diajarkan? Hati-hati Coba bapak dengar baik-baik, nanti diikuti ya Hati-hati, hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan Gimana bunyinya pak? Hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan Sampai fasih burung beo tadi Setiap pagi dia bilang gitu, hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan Lalu kiai tadi melepaskan burung beo tadi di kerumunan burung beo yang banyak, di hutan Karena tiap hari dia bernyanyi hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan Akhirnya teman-temannya pun ikut meniru-niru hati-niru Satu hutan, burung beo bunyinya apa? Hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan Sampai suatu hari datang satu orang ke pondok pesantren itu untuk belajar agama Terus kata kiai, baik, kamu bisa jadi murid di sini, jadi santri Satu syarat, kau lihat itu kan sarang burungku itu Kandang burungku itu kosong Kalau kau pergi ke hutan dan bisa tangkap satu ekor burung beo Kau langsung besok belajar jadi santriku Oh tenang pak kiai Maka anak muda tadi pergilah hati-hati mulia Dia pergi ke hutan Dia bawa umpan, dia bawa jaring Menangkap burung beo Tiba-tiba sebelum dia menebar umpan Terdengar burung-burung tadi bernyanyi semua Hati-hati, pemburu datang Dia tebar umpan, jangan dimakan Oh kurang ajar ini katanya Ternyata kiai tadi ngerjain saya ini Dia balik ke pesantren tadi Lalu dia berkata kepada kiai tadi Pak kiai, kalau pak kiai tidak mau mengambil saya jadi murid Gak apa-apa kasih tau Kenapa kau marah-marah nak Itu burung beo satu hutan sudah tahu saya datang menangkap dia Terus Ya percuma saya tebar umpan Apa kau tak tebar umpan? Kenapa gak coba dulu? Dicoba dulu, dites dulu Oh iya, coba dulu, balik lagi deh pak Ketika dengar burung beo, kawanan burung beo tadi berkata Hati-hati, pemburu datang Dia tebar umpan, jangan dimakan Dia tebar umpan Seluruh burung beo yang berkicau tadi Turun dan memakan Dan memakan umpan dan ditertangkap semua Maknanya apa? Kalimat hanya di lidah saja Tak ada manfaat Jadi umur kita 60-70 tahun di dunia Apa yang harus kita lakukan? Memindahkan kalimah La ilaha illallah dari lisan ke dalam hati Segini jaraknya pak Tapi ini perlu pengorbanan harta dan diri Perlu mujahadah Siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalanku kata Allah Banyak orang di jalan Allah tapi tidak sungguh-sungguh Banyak orang sungguh-sungguh tapi tidak di jalan Allah Siapa saja yang bermujahadah? Bapak-bapak ibu-ibu tahu gak mujahadah itu apa maksudnya? Mujahadah ini mengganti kesenangan nafsu kita dengan kesenangan Allah Mujahadah ini membawa kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita Itu mujahadah Di saat kita enak tidur bangun itu mujahadah Di saat pengen makan puasa itu mujahadah Di saat ingin berkumpul dengan anak istri Kita tinggalkan dia untuk pergi berda'wah itu mujahadah Mujahadah Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Pasti Allah akan bukakan mereka pintu-pintu hidayah Nah ini puasa ini salah satu sarana terbiah Ramadhan ini sarana bermujahadah Kita tidak makan di siang hari Kemudian tidak tidur di malam hari Siam di siang hari, qiyam di malam hari Kemudian baca Quran setiap hari Kita enak sini pak, sholatnya cuma 11 rangkaan Di Temboro sana pak, di pesantren Al-Fatah Setiap malam 30 jus pak 8 jam sholat taraweh Ada orang yang kuat pak, ada Itu bukan kekuatan fisik pak, itu kekuatan iman Kalau kekuatan fisik, satu jam udah kesemutan kaki gitu Tapi iman hadir mulia, Masya Allah Awalnya penuh masjid Kemudian berkurang sedikit, berkurang Pas udah jam-jam terakhir tinggal satu sahab, dua sahab lagi Orang-orang pilihan Jadi hadir sekalian Kita tingkatkan iman kita dengan cara apa? Banyak-banyak bicara kebesaran Allah Mulai hari ini pak, bu Berhentilah membesar-besarkan makhluk Berhentilah membesarkan bapakku Pamanku, kakekku, abangku Guruku Tidak boleh pak Hari ini banyak orang Guruku ini wali Guruku wali katanya La ilaha illallah Tidak boleh membesarkan makhluk Besarkan Allah Ta'ala saja Bahkan baginda Rasulullah SAW Berkali-kali Nabi menafikan dirinya Nabi pak Nabi kumpulkan sahabat Lalu Nabi katakan Aku tidak bisa apa-apa Rasulullah katakan Aku tidak bisa apa-apa Kok kita sekarang mengaku bisa ini Mengaku-ngaku pak Kemudian Pak Umar bin Hafiz Sudah keluarkan nasihat pak Banyak di akhir zaman orang mengaku-ngaku pak Ada yang mengaku jadi wali Ada yang mengaku jadi imam Mahdi Bahkan ada yang mengaku jadi Nabi Ada yang mengaku jadi malaikat Jibril Orang gila semua Saya baru pulang dari Bu Yahya Dari Cerepon Al-Bahjah Tahu nih bayan Kata Bu Yahya Kalau ada santriku Santri Al-Bahjah Mengatakan curhat kepada saya Bu Yah semalam saya mimpi Rasulullah Maka saya akan panggil santri tadi Dia katakan kau jaga mimpimu Simpan mimpimu Seandainya kau ceritakan mimpi ini Kepada santri yang lain Kau kupecat jadi santri Dipecat Madrasah kita tidak perlu para pendusta Coba yang kan pak santri Ngaku mimpi Nabi Ada ribuan santri Kemudian besok mungkin akan ada yang datang lagi Bu Yah Ustaz saya mimpi Nabi juga Dari seratus mimpi pak Mungkin lapan puluh dusta pak Hah Masa dia mimpi Nabi aku gak Aku bikin cerita lah kan Tidak semua orang memanah pak Maka kalau hari ini ada orang ngaku-ngaku mimpi Nabi pak Di majlis umum Mengaku-ngaku mimpi Jumpa ini jumpa itu pak Pastikan itu tak benar Tidak boleh itu pak Kalau itu percaya-percaya aja Tapi biasanya para wali Allah Orang yang betul-betul bermimpi Rasulullah Dia merahasiakan hubungan ini dengan Allah saja Dia tidak cerita kepada siapapun Bapak Cukup cerita Nabi-Nabi saja Kalau kita benar-benar hadir mulia Ingin menceritakan tentang kebesaran Allah kepada umat Nabi Cerita kisah Rasulullah SAW Cerita kisah Nabi-Nabi Cerita kisah para sahabat dan sahabat Cerita para nabi-nabi Kenapa cerita pengalaman diri kita Tidak perlu Nanti lama-lama orang minta air putih sama Antum Tiap-tiap ludahin Terus mati nanti kuburan Antum Dikasih Kain-kain nanti dikeramatkan Maka mulai hari ini hadir mulia Besarkan Allah Nafikan khair Allah Katakan La ilaha illallah Katakan tidak ada yang berkuasa selain Allah Tidak ada yang kaya selain Allah Hai orang-orang kaya Hartamu Allah yang punya Bukan kamu yang punya Hai para pejabat Jabatanmu Allah yang berikan Allah yang menaikkan raja-raja Allah yang menurunkan raja-raja Allah berkuasa memuliakan orang biasa Tapi jadikan dia raja Allah berkuasa menghinakan raja-raja Tanpa mengambil kerajaannya Allah berkuasa membahagiakan orang miskin Tanpa memberi dia harta Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya Tanpa mengambil hartanya Everything in the hand of Allah Apa saja yang Allah kehendaki terjadi Pasti akan terjadi Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi Tidak akan terjadi Asak takut Satu dunia membunuh kita Tak akan mampu Tidak izin Allah Satu dunia mau selamatkan kita pun Tak akan mampu Tidak izin Allah Ini tauhid Hari ini Kemusyrikan didakwahkan Diumumkan Diperkampanyekan Dan dibela Sama para munafikin Dibela kemusyrikan Dibayar Kemusyrikan dipertontonkan Dibanggakan Dan umat islam pun ikut-ikutan Oh betul itu Budaya itu Keharifan lokal itu Na'udzubillah Amin salih Ini fenomena hari ini Aneh-aneh Maka kita jangan terkesan Kita punya satu kalimah Yang lebih berat Daripada tujuh lapis langit dan bumi Apa kalimahnya? La ilaha Illallah Allah kuasa Makhluk tak kuasa Allah kuasa Makhluk dikuasai Allah kuasa Selain Allah Tidak bisa apa-apa Bukan apa-apa Bukan siapa-siapa Tidak bisa beri manfaat Dan mudarat sedikit pun Tanpa izin Allah Makhluk ini tidak bisa beri manfaat Dan mudarat sedikit pun Obat tidak bisa menyembuhkan Tanpa izin Allah La ilaha Illallah Allah mampu menyembuhkan dengan obat Atau tanpa obat Pekerjaan Makhluk Makhluk dengan makhluk Tidak punya hajat Satu sama lain Obat untuk menyembuhkan Berhajat kepada Allah Penyakit untuk mematikan Berhajat kepada Allah Dua orang sakit sama Sama sakitnya Pergi ke dokter yang sama Diberi obat yang sama Makan obat yang sama Umurnya sama Umurnya sama Sakitnya sama Pergi ke dokter yang sama Dia makan obat dengan cara yang sama Satu sembuh Satu mati Siapa yang menyembuhkan Allah Siapa yang mematikan Allah La ilaha Illallah Terima kasih